Musik Golok sebagai senjata itu harus memiliki sarung Artinya sarung yang dimaksud itu lebih kepada silat ini harus ada bungkusnya Harus ada yang memagarin, pagar dari silat ini lebih kepada keagamaan Katakanlah sholat pengaji yang akan membuat silat ini lebih aman untuk orang-orang yang memilikinya Karena ketika silat diaplikasikan dalam bentuk yang katakanlah tanpa sarung Seperti golok tanpa sarung ini akan berakibat fatal bisa digunakan untuk apa saja Namun ketika silat dibungkus dengan sarung, dengan mengaji, dengan sholat, dengan sebagainya Ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat Artinya silat cuma digunakan pada saat-saat memang dibutuhkan Selebihnya silat menjadi landasan silaturahmi Di mana silat ini bisa menjadi basis buat persaudaraan dan sebagainya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Golok itu memanai bahwa Tajamnya golok tidak serta-merta Bahwa golok itu dibungkus secara serampangan Tidak mungkin ketika seorang pendekar membawa golok Terus dia menganggap bodi ini yang paling hebat Yang jelas bahwa ketika orang memegang golok Artinya dia harus lebih memegang rasa dari dirinya Yaitu perguruan dari yang jauh Nah kalau kita melihat silat dari sisi bagaimana golok Aplikasinya dengan silat Kalau tadi Bang Untung bilang bahwa Tidak semua bahkan hampir semua Perguruan silat yang ada di Jakarta Itu tidak menjadikan golok bagian dari jurusnya Namun dari perkembangan yang ada Bahwa golok adalah bagian dari Sebuah benda atau barang Yang menjadi pegangan oleh para pesilat Bahwa dengan golok itulah mereka siap Dimanapun mereka berada Jadi representasi daripada golok adalah Sebuah kesiapan seorang pendekar Pada saat mereka mau mempertahankan diri Atau membela orang lain Tapi saya berharap Kedepan golok hanya sebagai simbol Bahwa golok digunakan hanya untuk membela diri Baik oleh pendekar maupun oleh orang banyak Jangan lupa melihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton